Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brilirik BR Di video kali ini kita akan bermain bus simulator Indonesia lagi Seperti yang kalian lihat semuanya ya Dan di video kali ini kita akan bermain menggunakan mode truk Udekusor dari Adi Iskandar Ini sudah rilis yang versi boxnya guys Jadi kita bakal main yang versi boxnya kali ini ya Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini sebelum lanjut videonya Jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi Jangan lupa juga follow instagram saya at Brilirik underscore Jadi buat kalian yang belum follow saya di instagram Bisa langsung follow saya juga di instagram cuy Langsung aja kita akan masuk ke mode ngelayap kali ini Di sini kita lagi punya sesing layap dari Pelabuhan Merak ke Jakarta Oke kebetulan kita udah jarang juga nih main di Pelabuhan Merak ya Pokoknya kita udah jarang main di map lama jadi kita lanjutkan aja guys Kebetulan ini masih belum update update busit sampai sekarang ya Jadi kita puas-puasin dulu main di map yang lama guys Kemungkinan besar sih di update versi 3.7 nanti itu map Jakarta bakal diubah sih menurutku Kalau menurut kalian gimana guys apakah map Jakarta bakal dirombak atau enggak Kalau menurut saya sih itu bakal dirombak sih ya Soalnya map Jakarta di busit ini udah jarang kepakai karena udah tua banget Ya kalau menurut kalian kayak gimana Kalau menurut saya sih kayak gitu cuy Oke dan langsung aja kita lihat disini guys untuk truknya Ini kita kan sudah review ya yang versi sasisnya kemarin Jadi enggak terlalu banyak yang berubah sih guys untuk motruknya ini Jadi yang berubah pastinya ya sudah ditambahin box di bagian belakangnya Dan di depan ini kemarin sudah ada pelatnya sekarang juga masih ada pelatnya Kita coba lihat di bagian belakang apakah ada pelatnya Iya guys sudah ada pelatnya juga ya untuk di bagian belakang Dan sebelumnya itu kan belum ada pelatnya ya Dan sekarang sudah ada Untuk di bagian roda kemarin kayaknya mood flap atau yang kayak kepet itu belum ada ya Sekarang sudah ada juga Enggak tahu juga sih apakah emang sudah ada dari kemarin atau baru ada sekarang Saya kurang perhatikan sih guys kayaknya baru ada sekarang sih ya Dan untuk di bagian-bagian samping ini kayak pengaman-pengaman ini kemarin belum ada pastinya ya Karena ini menyatu sama bugnya guys Dan ya memang kayaknya mood flap atau kepetnya itu kemarin belum ada dan sekarang udah ada guys Dan ini untuk bugnya juga detail banget ya untuk bugnya Ini kunci-kunciannya gila cuy detail Dan bisa kalian lihat juga di bagian ini nih bagian atas boxnya ada kayak lampu-lampu gitu ya Enggak tahu itu bakal aktifkan nanti atau enggak ya kita coba aja nanti ya Yang paling bikin saya salah fokus sih ini kunci-kunciannya kunci-kunciannya soalnya detail banget guys Keren ya Itu dia untuk perubahan-perubahannya dibandingkan sama yang versi sasis kemarin Oh ini juga kayaknya guys Di bagian lampunya ini kan ada kayak pengaman ya sekarang Kemarin kayaknya belum ada nih yang kayak pengaman ini Sekarang udah ada jadi udah keren banget lah ya Lalu di bagian rodanya kayak gini guys Di bagian roda Ya masih standaran lah ya Sama aja dengan di versi sasis kemarin Dan di bagian mana lagi Enggak ada lagi kayaknya ya Yang mau kita lihat-lihat Kita tinggal masuk ke bagian interior aja Di bagian interior juga enggak ada yang berubah Cuma ya sama aja kayak kemarin-kemarin Oke langsung aja kita lihat untuk animasi wiper Menyalakan wiper pastinya Dan wipernya sudah aktif Anim pintu membuka pintu kiri kanan Dan juga membuka boxnya Nah ini yang beda ya Sama versi sasis kemarin Yang versi sasis kemarin itu Untuk anim pintu dia cuma membuka pintu kiri Sedangkan sekarang udah membuka pintu kanan Dan juga membuka boxnya Anim kostum nomor 1 Topi dari kepala truknya ini dihilangin ya Untuk anim kostum nomor 1 Anim kostum nomor 2 disini apa? Apa ya anim kostum nomor 2 ya? Oh jendelanya ya Untuk kaca jendelanya bisa dibuka ternyata Ini bisa dibuka untuk kaca jendelanya Menggunakan anim kostum nomor 2 Lalu untuk anim kostum nomor 3 disini Kepalanya bisa nunduk kayak gini guys Oke jadi kalau kita mengaktifkan semua anim Dunia per animan di mod ini Jendelanya kayak gini ya Kita tutup dulu anim pintu dan Semua anim kostumnya kita matikan dulu guys Biar jadi normal Untuk lampu Lampu utama Sudah aktif ya Di bagian belakang juga udah nyala pastinya Dan lampu yang di bagian bugnya di atas itu juga sudah aktif guys Jadi keren banget ya Saya kira itu bakal nyala Kalau nyalain lampu hazard Ternyata enggak Itu buat lampu utama ya Di bagian atas itu Sedangkan lampu hazard Dan lampu scene beda lagi Dia cuma nyalain yang di bagian bawah itu guys Dan begitu juga di bagian depan dan bagian samping Ada lampu hazard Dan lampu scene nya Oke jadi kayak gitulah Kira-kira guys Untuk dunia perlampuan di game ini Lampu utama sudah kita coba Lampu hazard sudah Lampu scene juga sudah Lampu dim Oke aman lampu dimnya ya Lampu rem Lampu rem gimana Aman juga guys Sekarang kita langsung aja otw Kita akan otw ke Jakarta kan ya Iya harusnya sih ke Jakarta guys Dari pelabuhan Apa tadi ini Pelabuhan Merak ya Oke cuy Kita langsung otw aja Ke Jakarta Kita dari pelabuhan Merak kali ini Kita baru turun dari kapal ceritanya ya Tadi kita istirahat sebentar aja Dan kita bakal terus lanjutin perjalanan ke Jakarta Udah cukup istirahatnya cuy Oke di depan kita keluar Udah dibukakan portal Untuk keluar dari Apa ini ya Dari pelabuhan ya Pelabuhan Merak Saya mau bilang terminal guys Oke cuy dan disini Waduh banyak banget Pohon-pohon kelapa ya pastinya Udah lama juga saya gak main di map ini Jadi ini Ya pertama kalinya lagi Apalagi untuk video ya Apalagi untuk video saya jarang banget Sekarang-sekarang ini Untuk bikin video di map Atau ya di map Di map pelabuhan Merak Kayaknya saya terakhir Bikin video di map pelabuhan Merak Mungkin sekitar Satu tahun yang lalu kali ya Baru saya bikin lagi Di video kali ini guys Disini loading map Ini saya udah lupa Apakah dia langsung masuk di kota Jakarta Atau enggak Oh ternyata enggak ya Saya kira Dari pelabuhan Merak itu Dia bakal langsung masuk Ke kota Jakarta guys Ternyata masih ada Tempat Yang bukan Ini ya Gak punya nama sih Ini tempatnya Pastinya ini adalah Kota Perantara Antara Pelabuhan Merak Dan Jakarta ya Dan disini Kayaknya bagus juga Untuk jadi tempat Untuk menguji Top speed Dari mobil kita Oke Kita nyelip kali ini Gila Gila guys Kita Tadi nabrak ya Nyenggol tadi kita Dan nyenggol lagi di belakang Wow Terlalu barbar kita ya Kecepatan kita sekarang ini Ada di 165 km per jam Waduh Saya nabrak lagi guys Saya terlalu Fokus ke speedometer Nggak lihat jalan cuy Oke oke Lanjut lagi cuy Ada motor Ada motor kah di depan Oh nggak ada ya Saya salah lihat ternyata Dan sekarang udah tembus Di 170 km per jam guys Ini kita lurus aja lah ya Kita nggak bisa belok-belok Soalnya kalau belok Pastinya kecepatannya Bakal turun Dan disini Tujuan kita Mau Menguji Kecepatan tertinggi Dari mod ini Kalau bisa ya Kalau bisa Dan disini Untuk sementara Kecepatan tertingginya Adalah 194 ya 194 196 kali ini Apakah bisa tembus Di 100 Atau 200 Maksud saya ya Apakah bisa tembus 200 guys Kita lihat sama-sama 199 Harusnya sih bisa tembus Tapi sayang banget Di depan ada kendaraan guys Dan kita harus Babla sini Kita kemana ini Kita kemana ini Kita pelan-pelan Pelan-pelan Waduh Kita kemana ini guys Ini kita malah Keluar jalur ya Tapi bagusnya Kita keluar jalur Tanpa nahabrak gitu guys Gila Keren banget cuy Oke Di depan ada emak-emak Yang masih tadi Udah hampir tembus Di 200 sih guys Udah 199 Satu angka lagi Tembus 200 km per jam Gila Ini kurir JN JNT Bar-bar banget ya Ini Ada gak ya Yang livery Si cepat Ada sih harusnya guys Karena saya lihat Di videonya Ada iskandar Dia pakai yang Livery si cepat ya Tapi kali ini Kita pakai Livery JNT JNT Ceritanya Gak mau kalah cepat Sama si cepat gitu ya guys Sampai Keluar jalur tadi ya Karena kalau kita Gak keluar jalur Mungkin udah nabrak Tadi tuh guys Ya walaupun Udah biasa sih Masalah nabrak Nabrak kayak gitu Di busit cuy Jadi udah Dipastikan Dan kalian udah Lihat sendiri juga Bagaimana Kencangnya Mod ini Mod Truk Udekusor Dari Mas Ade Iskandar Iskandar Gila Keren banget cuy Ada mama lagi Dan kita nabrak lagi Aduh Padahal saya niatnya Gak mau Nabrak-nabrak loh guys ya Tapi ya Kalau takdir Sudah berkata lain Kita memang Kayaknya harus Nabrak orang-orang Kalau kita Main busit guys Susah banget ya Untuk saya Itu untuk Gak barbar Kalau lagi bikin video Kayak gini Gak tau kenapa guys Cuma suka aja Balap-balap Tapi kalau Lagi gak bikin video Atau main santai Itu biasanya Saya mainnya santai Rapi gitu ya Pelan-pelan Kalau ada yang Kayak gini Kita rem dulu Tapi kalau Bikin video Kita gaspol aja Tabrak sana Tabrak sini cuy Beda emang ya Oke guys Jadi untuk kecepatan Kayaknya gak perlu Diragukan lagi Untuk modnya ini Dan sekarang kita sudah Mau masuk ke Map Jakarta Oh belum ternyata ya Oh belum Waduh saya Saking lamanya Saya gak main Di map ini Saya udah lupa guys Saya udah lupa Jalur dari Pelabuhan Merak Ke Jakarta Itu kayak apa Apa aja Yang dilewatin ya Padahal dulu Saya ingat banget Sama rute-rute Yang ada di busit guys Buat kalian yang Belum tau Jadi dulu Konten saya kan juga Tentang mencari Jalan-jalan pintas Di busit Terus Mencari Bag-bag Yang ada di busit ya Dan itu yang bikin Saya dulu Hapal banget Sama rute-rute Yang ada di busit Tapi sekarang Udah beda Saya udah Jarang lagi Keliling-keliling Di busit Untuk Nyari bug Dan nyari Jalan pintas Karena sekarang Semuanya udah Gampang guys Udah gampang Dicari Karena ada Mod Sekarang ya Oke cuy Jadi mungkin Segitu aja dulu Untuk video kita kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like Comment Dan subscribe channel ini Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa